Jika video ini tembus 200 like dan durasi kalian menonton rata-rata selama 3 menit, admin akan membaikkan pulsa gratis kepada 3 orang pemenang. Dengan syarat kalian like dan share video ini, subscribe video channel, dan tentunya komen nomor handphone kalian di kolom deskripsi. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di konten admin kali ini, admin akan membaikkan bagaimana caranya nuyul aplikasi PlayPly. Nah langsung saja untuk cara nuyulnya ya, kalian memerlukan aplikasi bantuan, itu aplikasi ini ya, kalian bisa baca sendiri ya, ini kalian bisa download aplikasi ini melalui link yang sudah memberikan di kolom deskripsi ya, kalian bisa download saja. Dan untuk akun PlayPly Admin yang asli ini ya, yang nanti kita akan tuyul, dan PlayPly Admin disini adalah 11.143 ya, nanti kita akan tuyul. Untuk lokelan saja, kita akan masuk ke dalam aplikasinya, oke, ini ada lagunya ya, aplikasi ini. Nah ini, setelah ini kita cari saja namanya aplikasi PlayPly ya, disini yang di admin yang paling atas, disini yang PlayPly. Oke, ini yang pertama yaitu nomor clone ya, ini nomor clone-nya tergantung kalian mau berapa, misalkan kalian nuyul yang pertama kali, kalian tinggal saja tekan ini, lalu ini ya, ini artinya kalian menginstall, lalu hapus lagi aplikasi yang tuyulan tadi. Lalu kalian ingin nuyul lagi, kalian pindah ke nomor 2, lalu misalkan ingin nuyul yang ketiga, kalian pindah ke 3, nah sampai seterusnya ya, nah seperti itu. Nah selanjutnya kita bisa ganti warna ikon yang nuyul ya, ini agar bisa membedakan mana aplikasi yang hasil nuyul dan yang ori ya, nah seperti itu. Ini ada juga balik ikon, ada putar ikon, ada tambah batch nomor, nah seperti itu. Ini yang paling penting nih, yaitu opsi privasi, opsi clone, dan opsi penyimpanan, dimana kalian harus menyetting opsi privasi, opsi clone, dan opsi penyimpanan ini. Nah untuk settingannya, admin sudah menyetting ya, yaitu kalian tinggal saja tekan opsi privasi ya. Nah disini untuk yang pertama opsi privasi, kalian tinggal nyalakan yaitu matikan akses ke kontak, lalu matikan akses ke kalender, dan matikan akses ke telepon ya. Disini ada sekitar 10 settingan yang sudah admin ubah, dan 100% berhasil ya. Untuk matikan akses ke kontak, kalian centang saja, ini juga iya, ini juga iya, ganti Android IP, sebentar, kalian tekan acak, lalu yang paling bawah disini kalian centang ya, yang buat ID secara acak, untuk masing-masing clone, kalian tekan ok. Oke, lalu ini juga sama seperti tadi, acak, dan centang yang paling bawah. Oke, selanjutnya ini sembunyikan SIM dan operator, kita centang, ganti alamat ini sama seperti tadi ya, acak, dan buat ID. Nah seperti ini, lalu selanjutnya ganti alamat Bluetooth, kalian seperti tadi, ini centang saja, lalu kita scroll paling bawah, Sampai menemukan sembunyikan dari aplikasi ya, kalian tinggal pilih saja yang aplikasi playplay, nah ini, kalian cari aplikasi playplay, lalu centang, centang, lalu ok. Nah itu untuk opsi privasi, selanjutnya, kita ke opsi clone, kalian tinggal centang saja yang mode clone, kalian tekan manifest, atau bukan rekomendasi, klik, lalu ini skip navis, libreness, kalian centang, lalu abaikan kerusakan, disini kalian tekan abaikan yang kerusakan, atau centang abaikan kerusakan, lalu scroll ke bawah, sampai menemukan buat nama paket ya, maksudnya yang mode aman, kalian cari mode aman, nah ini, kalian centang saja, Nah sudah, itu untuk yang opsi clone, selanjutnya yang terakhir ini ada opsi penyimpanan, nah ini yang paling penting nih, kalian biasanya tidak mencantang ini, Nah, disini wajib sekali kalian mencantang install di memori eksternal ya, kalian wajib sekali mencantang ini, karena ini yang menentukan berhasil atau tidaknya, ya walaupun yang lainnya juga menentukan ya, tapi ini yang paling penting, kita centang saja, lalu matikan akses ke foto di media juga centang, lalu pengalihan penyimpanan eksternal kita tekan dibolehkan ya, lalu oke, lalu scroll ke bawah sampai menemukan hapus chat, kita centang lagi, kalian tekan yang hapus chat sampai keluar ya, kita oke, nah sudah seperti itu saja, untuk settingan nuyul ya, nah jika sudah disetting seperti itu, bagaimana cara untuk installnya, caranya itu kalian tekan ini nih, kalian tekan, nah lalu ini kalian tekan oke, ini kita menginstall ya, kita tunggu sebentar saja, oke, habis diselai, oke, proses akhir, nah, ini kalian tinggal tekan install aplikasi, install, kalian tekan, kita tunggu sebentar ya, oke, nah, ini sedang memindai ya, jika handphone admin pasti akan memindai, apakah aplikasi nyaman atau tidak, nah, ini sudah 100% aman ya, sudah tertulisannya, kita tinggal, kita tinggal buka saja, nah, disini kalian tekan izinkan, oh ya, sebelumnya kita ke aplikasi play-play yang ori dulu, kita kesini ya, nah, kita tunggu, nah, jika seperti ini, kalian ke menu saya, ya, ataupun bisa langsung saja ke sini ya, kalian tekan undang, kalian tekan, nah, ini ada id saya, ini ada tulisan id saya, kalian tinggal salin saja angka-angka ini, kalian salin ya, kalian salin seperti ini, nah, lalu kita kembali, lalu kita masuk ke aplikasi play-play, nah, disini kalian tekan dapatkan ya, kalian tekan dapatkan, lalu, disini saya ingin sarankan untuk kalian, masuk melalui facebook saja ya, kalian, karena, untuk facebook cara masuknya, sangat gampang sekali, disini saya ingin akan masuk melalui facebook, oke, admin segit dulu, karena akan memasukkan nomor telepon, dan kata sandi ya, kita admin segit dulu, nah, jika sudah terisi seperti ini, kalian tinggal tekan saja yang masuk ya, kalian tekan masuk, nah, disini kalian tekan lanjutkan, nah, login sukses ya, kalian bisa kesini, lalu kalian ke menu uang ya, menu uang, lalu salin, ke kode undangan yang tadi kalian sudah salin ya, nah, disini kalian tinggal tempel saja ya, tempel, lalu kalian tekan, ikat koin emas ya, kalian tekan, maka pengikatan berhasil, kita akan dapatkan, nah, kita langsung kembali saja, oke, mungkin seduh dulu video directmen ya, jika video ini bermanfaat, like video ini, tentunya subscribe video channel, oke, sampai jumpa di video admin berikutnya, ,